Intro Fiki Prasetyo target Hatam Al-Quran, Kalina Oktarani makin cinta. Kalina mengungkapkan kebahagiaannya menikahi Fiki Prasetyo. Ia mengaku jatuh cinta kepada suaminya lantaran memiliki target Hatam Al-Quran selama Ramadan 2021. Dia bilang mau Hatam in Al-Quran lagi. Di hari pertama puasa, kamu mulai baca Al-Quran dari awal. Dan menyempatkan baca ayat-ayat suci Al-Quran di sela-sela break syuting, tulisnya saat memunggah video Fiki Prasetyo tengah mengaji, selasa tanggal 13 April 2021. Terlihat di video itu, Fiki yang jebolan pondok pesantren terus membaca Al-Quran dengan cepat, pelafalan tepat, dan membaca tajuit secara benar. Dengan segala berita miring di luaran tentang kamu, ini yang mereka enggak tahu tentang diri kamu sebenarnya, tulisnya menambahkan. Sisi religius Fiki inilah yang membuat mantan istri Deddy Corbuzier itu merasa telah menemukan sosok imam yang tepat. Bagaimana aku tidak mencintaimu, sayang, at Fiki Prasetyo, tulisnya. Ia pun merasa bahagia saat bisa berbuka puasa bersama dengan Fiki. Terlihat dari video yang diunggah Kalina, ia mendatangi lokasi syuting suaminya agar bisa berbuka puasa bersama. Alhamdulillah buka puasa di hari pertama bisa bareng suami. Selamat puasa untuk kalian yang menjalankan ibadah puasa, tulis Ibunda Aska Corbuzier ini. Sayangnya, saat mengunggah video suaminya mengaji, ada saja netizen yang tetap nyumir dan menuduh pasangan itu tengah pencitraan. Halah, karena tahu di videon. Makanya pura-pura baca Quran, tulis netizen beralamat atlelafauzi12.if. Oleh Kalina, komentar miring itu dijawab dengan enteng. Terima kasih komennya. Tapi suami saya gak tahu sama sekali kalau saya videoin. Semoga di bulan yang suci ini, siapapun jauh dari pikiran negatif ya, tulisnya. Kalina Oktarani dan Vicky Prasetyo menikah pada tanggal 13 Maret tahun 2021 di Laj Jagorawi Golf and Country Club. Pernikahan itu tertunda dari rencana semula pada tanggal 21 Februari tahun 2021 tapi belum mendapatkan restu dari ayah kandungnya. Pada akhirnya, mereka tetap menikah secara agama. Untuk pengesahan secara negara, keduanya memilih jalur isbat.